Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siddiq Permanak dari SMKN Terdipaten, Kabupaten Tasik Malaya Saat ini saya adalah peserta upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi di bidang bisnis dan pariwisata tahun 2024, Angkatan keempat Pada video kali ini, saya akan mempraktekan salah satu pekerjaan sekretaris yaitu mengelola ARSIP Mari kita mulai Baik, di tugas kali ini adalah kita akan melakukan menerima surat elektronik atau email yang masuk kemudian akan kita download terlebih dahulu dokumennya kemudian kita cetak ke media kertas dan nanti akan kita ARSIPkan secara manual atau digital Nah langkah pertama untuk melakukan pekerjaan tersebut kita buka browser kemudian kita masuk ke akun email kita sendiri kebetulan disini adalah kita menggunakan akun email perusahaan yaitu sidikreatifindonesia.com setelah itu masuk ke menu dari gmail yang ini klik menu gmail kemudian akan diarahkan ke menu atau bagian dari gmail kita tunggu beberapa saat nah disini sudah terlihat di bagian inbox atau kotak masuk sudah terlihat di bagian dari gmail yang masuk ke email perusahaan kita nah caranya untuk mengunduh dari dokumen tersebut kita lakukan atau kita lakukan atau kita buka email yang masuk tersebut sebagai contoh ini dari ibu Aiso lihat kemudian kita klik di bagian area sebelah sini nah disini sudah ada email isi dari surat elektronik yang masuk kita lihat nah ini ada lampiran dari surat yang dikirim dari PT AIS Cianjur Pek baik langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pengiriman surat permintaan penawaran produk ke perusahaan yang kita tuju disini contohnya salah satunya saya akan mengirimkan ke PT LY Construction dimana isinya itu adalah tentang permintaan penawaran produk untuk jumlah suratnya saya sudah buat kurang lebih 10 surat untuk 10 perusahaan dengan nomor surat yang berbeda oke berikutnya adalah kita buka email perusahaan kita karena kita akan kirim melalui alamat email yang ada nah ini alamat email yang akan saya kirim setelah membuka email kita klik kompos di sini kita masukkan alamat email dari perusahaan mitra kemudian untuk subjeknya kita sesuaikan dengan surat yang tertera di dalam surat kemudian untuk body text atau isinya saya sudah buatkan secara singkat saja karena yang rincinya nanti ada di lampiran surat kemudian untuk mengirimkan surat kita klik lampiran kemudian kita pilih file dari surat yang akan dilampirkan kemudian klik open sampai selesai proses uploadingnya kalau seperti ini berarti sudah selesai selanjutnya adalah kita kirim dengan menggunakan tombol send kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah terkirim untuk pengecekan bisa dilihat di kotak send atau terkirim kita klik nah disini kepada Ibu Lya Yuliani sebagai sekretaris dari PT.LY sudah terkirim emailnya beserta lampiran surat penawaran permintaan penawaran produk selamat menikmati Terima kasih telah menonton Baik ini adalah email terakhir yang akan dikirim Kita buka terlebih dahulu Nah ini Lampiran surat yang sudah masuk Kita download Kesebelah kanan Pujuk atas Kita tunggu Nah ini sudah selesai Kita buka Suratnya Nah sudah terbuka Ini nanti akan kita Cetak ke media kertas Surat elektronik yang masuk Yang nantinya akan dicatat di dalam Buku agenda Kemudian akan Kita arsipkan Itu baik secara Elektronik atau manual Baik langkah berikutnya Atau pekerjaan berikutnya adalah Kita akan melakukan Mencetak Surat keluar Di sini Saya sudah membuat Beberapa surat Keluar Sebanyak Sepuluh surat Dengan Nomor surat yang berbeda Kemudian Perihal yang berbeda Serta Alamat Tujuan yang berbeda Nah Untuk langkah Mencetak Surat keluar Tersebut Atau ini Langkahnya Seperti biasa Kita ke menu File Kemudian menu Print Kemudian Pastikan Printernya Sudah terhubung Di sini Silakan Jika ingin Diatur Setting Untuk mencetak Dokumennya Kemudian Kopinya Juga Apakah mau Dua rangkap Atau tidak Kemudian Kalau sudah Sesuai Kita langsung Saja Pilih Tombol Print Seperti ini Mencetak Seperti ini Jika ingin 服 Seperti ini Ke Took Sebaik But Perunt Sudah Seperti ini Tunah Di Susah 3 Sudah baik setelah surat masuk diterima langkah selanjutnya adalah kita mencatat terlebih dahulu di buku agenda disini saya sudah memiliki format buku agenda dari PT CD Kreatif Indonesia kemudian di sebelah kiri adalah surat masuk yang akan kita catat ke dalam buku agenda nah untuk buku agenda disini ada beberapa kolom yang harus diisi mulai dari kolom nomor ini adalah nomor urut surat tersebut baik itu masuk atau keluar kemudian untuk kolom kedua adalah kolom tanggal diterima kemudian untuk kolom ketiga adalah kolom M atau K ini untuk memberikan tanda bahwa surat itu masuk untuk M dan keluar untuk huruf K kemudian di kolom berikutnya adalah kolom informasi tentang surat yaitu ada nomor surat kemudian ada tanggal surat selanjutnya untuk kolom berikutnya adalah diterima dari dan dikirim kepada disini untuk surat masuk berarti nanti keterangannya adalah diterima dari perusahaan atau pribadi perorangan kemudian kalau untuk surat keluar ini nanti dituliskan dikirim kepada perusahaan atau perorangan selanjutnya di kolom berikutnya adalah perihal ini tentang apa yang tertulis di dalam isi surat kemudian lampiran kalau misalkan ada kita isi dengan sesuai dengan lampiran pada surat yang masuk kemudian terakhir adalah kode arsip untuk kode arsip disesuaikan dengan daftar klasifikasi arsip nah kebetulan disini saya menggunakan buku agenda tunggal jadi formatnya seperti yang sedang terlihat terdapat kolom M atau garis miring K nah ini sebagai contoh kita ada satu buah surat dari Martina 5 butik surat masuk kita sesuaikan untuk yang pertama adalah menuliskan nomor urut 21 kemudian untuk tanggal ini kita ilustrasikan bahwa surat masuk tersebut diterima dua hari setelah tanggal surat jadi kita lihat tanggal suratnya ada tanggal 11 Juli 2024 kemudian untuk pengisian kolom tanggal ini kita tambahkan dua hari setelahnya yaitu tanggal 13 Juli 2024 selanjutnya ini adalah surat masuk kita beri tanda huruf M selanjutnya untuk di kolom surat pertama nomor surat kita tuliskan kembali nomor surat yang tertera di dalam surat yaitu 254 garis miring K, garis miring MB, garis miring 7 Romawi kemudian garis miring 2024 selanjutnya adalah tanggal surat nah ini disesuaikan dengan tanggal pembuatan surat 11 Juli 2024 kemudian karena ini surat masuk berarti diterima dari Martina butik kemudian perihal ini adalah tentang konfirmasi pesanan selanjutnya lampiran tidak ada kita strip saja untuk kode arsip kita sesuaikan dengan daftar klasifikasi arsip yang kita punya yaitu termasuk ke dalam klasifikasi subjek dari yang primernya itu adalah pemasaran sekundernya adalah 02 kemudian tersiernya adalah C tentang konfirmasi pesanan itulah langkah untuk melakukan pencatatan di buku agenda kita lanjutkan ke pekerjaan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati baik untuk pekerjaan berikutnya adalah kita membuat lembar disposisi untuk setiap surat masuk ke perusahaan kita di sebelah kiri adalah format dari lembar disposisi perusahaan yang harus kita isi kemudian di sebelah kanan adalah surat masuk dari perusahaan lain dari Martina butik langkah berikutnya adalah kita mengisi mulai dari kolom surat dari disini diisikan nama perusahaan yang mengirim surat kepada kita di sini ditulis martina butik sesuai dengan surat masuk yang kita terima kemudian untuk nomor surat ini kita lihat kembali juga di surat yang telah masuk yaitu nomornya 254 garis miring tanggal surat kita kita isi dengan sesuai apa yang tertulis di tanggal apa yang tertulis di tanggal pembuatan surat masuk kemudian diterima tanggal ini seperti yang sudah disampaikan kita ilustrasikan surat masuk tersebut diterima 2 hari setelah tanggal pembuatan surat yaitu tanggal 13 Juli 2024 nomor agenda ini nomor 21 sesuai dengan apa yang tertulis di buku agenda kemudian isi ringkas yang kita isi disini adalah sesuai dengan apa yang ada di surat masuk jadi sepertaris membaca terlebih dahulu secara keseluruhan dari surat masuk tersebut kemudian diringkas kembali dan dituliskan di kolom isi ringkas di sini isi ringkasnya adalah tentang konfirmasi pesanan kemeja batik dengan panjang sebanyak 50 visis kemudian di kolom berikutnya adalah diteruskan kepada nah ini nanti diisi oleh pimpinan pimpinan terkait dengan instruksi surat tersebut harus ditindaklanjuti oleh siapa dan harus seperti apa disini diteruskan kepada bagian humas kemudian di kolom berikutnya dengan hormat harap disini pimpinan memberikan instruksi koordinasi atau konfirmasi terkait dengan pesanan kemeja batik kemudian catatan ini juga kita boleh isi misalkan bahwa pesanan itu akan dikirim pada tanggal 13 Juli 2024 sesuai dengan apa yang tertera di dalam atau tertulis di dalam surat masuk tersebut kemudian lembar disposisi jangan lupa diberikan nama jabatan nama pimpinan di tanda tangan dan di stempel nah ini sebagai contoh lembar disposisi surat masuk lainnya terkait dengan instruksi pimpinan pindaklanjutnya itu untuk surat masuk tersebut seperti apa baik inilah langkah dalam membuat lembar disposisi untuk surat masuk baik langkah berikutnya adalah setelah menuliskan lembar disposisi langkah berikutnya adalah membuat kartu indeks untuk surat masuk yang akan kita arsipkan untuk kartu indeks formatnya sudah terlihat di sebelah kiri ini kartu indeks yang digunakan oleh perusahaan kemudian di sebelah kanan itu adalah surat masuk yang akan kita buatkan kartu indeksnya untuk pengisian kartu indeks yang pertama adalah caption atau label dari kata tangkap untuk arsip tersebut yaitu kita ambil captionnya itu dari nama perusahaan di ambil hanya dua huruf saja sebagai kata tangkapnya sebagai contoh disini surat masuknya adalah dari martina butik maka kata tangkapnya adalah kita ambil dua huruf dari martina yaitu ma selanjutnya untuk pengisian kartu indeks di sini untuk kolom indeks kita lakukan secara indexing order di sini untuk indexing order diambil dari nama perusahaan martina butik bisa dilihat dari nama indeksnya yaitu dimana nama badan hukumnya itu berpindah ke belakang atau menjadi unit kedua jadi kita membagi terlebih dahulu nama perusahaan itu menjadi beberapa unit di sini yang saya gunakan adalah menggunakan indeksnya jadi nama pt-nya itu biasanya di depan berpindah ke belakang menjadi martina butik pt selanjutnya untuk kode arsip ini tadi sudah kita buatkan data klasifikasinya tinggal kita pindahkan lagi kodenya yang sudah dibuat di buku agenda kita ketik kembali yaitu pm.02.c ini sudah tertera klasifikasinya kemudian untuk masalah dan perihal ini kita sesuaikan lagi dengan suratnya yaitu tentang konfirmasi pesanan untuk nomor tanggal dan surat kita buatkan lagi atau kita isikan kembali sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat baik itu nomor atau tanggal suratnya lampiran ini kosong karena tidak ada sesuai dengan yang tertulis di dalam surat masuk tersebut inilah cara pengisian serta pembuatan dari kartu indeks yang akan digunakan dalam mengarsipkan surat masuk di perusahaan kita baik ini adalah daftar klasifikasi arsip yang sudah dibuatkan dan digunakan di dalam perusahaan kita disini untuk pola klasifikasi arsipnya kita membagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama adalah masalah utama kemudian sub masalah selanjutnya adalah sub sub masalah dan kemudian diikuti dengan kode arsip yang nantinya akan kita tulis di dalam kartu indeks kemudian di buku agenda juga nah disini untuk masalah utamanya untuk perusahaan kita sebagai contoh saja sudah ada 3 masalah utama yang sering dihadapi di perusahaan terkait dengan surat yang pertama adalah tentang kepegawaian nanti kita akan beri kata tangkapnya itu adalah KP kemudian berpindah ke sub masalahnya yaitu masalah yang lebih rinci lagi kita baru membagi ke dalam 2 sub masalah yaitu tentang rekrutmen dan tentang pengembangan kemudian sub sub masalahnya kita membagi lagi ke yang lebih rinci lagi dari sub masalah yaitu seperti untuk rekrutmen itu nanti misalkan isi dari suratnya tentang lamaran pekerjaan atau tentang panggilan wawancara kemudian untuk pengembangannya seperti surat tugas kemudian untuk masalah utama keuangan seperti pengeluaran pemasukan ini untuk penagihan utang penagihan pihutang kemudian pemasaran ada penawaran permintaan penawaran barang kemudian pesanan ada pesanan barang penyiriman pesanan konfirmasi keluhan pesanan kemudian ada masalah utama tentang umum juga yaitu tentang kerjasama penawaran kerjasama untuk sub sub masalahnya kemudian kegiatan untuk untuk di umum itu ada kegiatan juga sub masalahnya sub sub masalahnya seperti undangan rapat undangan pameran untuk kode arsip ini diambil nantinya sesuai dengan kode yang digunakan di dalam subjek untuk kepagawain contohnya kita menggunakan kode KP klasifikasinya kemudian untuk soal rekrutmen itu berarti 01 kemudian untuk sub sub masalahnya apabila tentang lamaran pekerjaan kemudian kita beri kode A jadi nanti akan ditulis kode arsipnya seperti ini ap.01.a inilah daftar klasifikasi arsip yang digunakan di perusahaan PT CD Kreatif Indonesia selanjutnya kita lanjutkan ke pekerjaan berikutnya baik pada pekerjaan berikutnya adalah kita akan melakukan mengarsipkan surat yang sudah masuk disini saya sudah memiliki 8 surat masuk dengan dari berbeda perusahaan langkah berikutnya adalah sebelum melakukan pengarsipan kita siapkan terlebih dahulu alat-alat peralatan dan perlengkapan untuk arsip diantaranya adalah daftar klasifikasi arsip kemudian kartu indeks kemudian kita akan menggunakan bantuan media penyimpanannya adalah suspension filling tray nah untuk suspension filling tray nanti akan saya perlihatkan lebih jelas lagi baik untuk langkah pertama adalah kita mengklasifikasikan surat masuk yang kita terima disini sebagai contohnya adalah PT Misli Painting untuk mengklasifikasikannya kita memerlukan daftar klasifikasi kemudian untuk memberikan kode arsipnya kita gunakan pensil nah disini kita lihat PT Misli Painting ini prihalnya adalah tentang penagihan pembayaran faktur karena disini akan saya praktekkan menggunakan sistem subjek maka kita mengambilnya adalah dari prihal yaitu tentang penagihan kita lihat di daftar klasifikasi tentang penagihan itu untuk masalah utamanya adalah tentang keuangan kemudian sub masalahnya adalah di pengeluaran dengan kodenya 01 kemudian sub-sub masalahnya adalah tentang penagihan utang jadi untuk kode arsipnya nanti kita akan menggunakan ku.01.a nah kita berikan kode di arsip atau surat masuk yang akan kita arsip di bagian kanan bawah kalau dari surat kita tuliskan kode tersebut ku.01.a nah selanjutnya dari ke-10 surat ini kita berikan kode semuanya sesuai dengan daftar klasifikasi yang ada baik setelah selesai ini diberikan kode untuk kode arsipnya jangan lupa kita tuliskan di kartu indeks sesuai dengan captionnya kita mengambil dari dua huruf dari nama perusahaan tersebut disingkat menjadi MI kemudian indeksnya adalah misli painting PT disini saya menggunakan indexing order yaitu nama badan usahanya menjadi unit kedua kemudian kode arsipnya adalah ku sesuai dengan yang ditulis ku.01.a kemudian masyarakat peliharnya tentang penagihan utang nomor tanggal suratnya ditulis juga kemudian lampiran tidak ada nah untuk berikutnya jadi sebelum disimpan di dalam media penyimpanan arsip kita buatkan dulu kartu indeks ini nanti fungsinya untuk memudahkan mencari kembali arsip yang akan kita temukan oke kita lanjut ke penyimpanan di media suspension peeling tray baik ini media dari penyimpanan arsip yang akan kita gunakan sebagai praktik pada biasanya kita menggunakan media penyimpanannya untuk contohnya itu biasanya kadang menggunakan marginal hacker nah disini saya menggunakan suspension peeling tray ini salah satu media ada alat peraga untuk bagi biasanya peeling kabinet yang belum mempunyai peeling kabinet nah ini adalah dari peeling suspension peeling tray kemudian di dalamnya ini sudah ada hanging folder kemudian ada ada divider juga pembatas ada guide kemudian ada tab juga baik sebelum arsip disimpan di dalam media penyimpanan suspension peeling tray kita kelompokkan terlebih dahulu arsip surat yang masuk tadi kita sudah beri kode untuk kepegawaian adalah KP kemudian untuk pemasaran adalah PM keuangan adalah KU dan umum adalah UM nah kita kita kelompokkan kita kelompokkan per masing-masing dari sub masalah utama baik kita kelompokkan surat berdasarkan per masalah utamanya disini adalah per masalah utamanya tentang keuangan berarti ini untuk KU kemudian ini PM kemudian ini tentang UM kemudian ini termasuk UM ini PM yang kedua kemudian PM lagi kemudian KP kemudian PM nah jadi ada empat disini ada KU KP PM dan UM nah selanjutnya kita akan masukkan sesuai dengan kelompok masalah utamanya kemudian kita lihat kode dari sub masalahnya tentang apa kemudian untuk sub-sub masalahnya nah kita satu persatu kita masukkan sebagai contoh ini tentang penagihan yaitu kodenya adalah KU01A baik kita akan masukkan surat masuk arsip ini sesuai dengan kodenya yaitu KU01A kita lihat disini sudah ada masalah utamanya yaitu tentang kepegawaian pembatasnya kemudian ini sub masalahnya tentang rekrutmen kemudian ada pengembangan kemudian ini tentang keuangan pengeluaran pemasaran umum kerjasama dan seterusnya nah untuk yang berwarna putih ini adalah sub-sub masalahnya atau yang tersiernya jadi primernya tentang kepegawaian rekrutmen adalah sekundernya kemudian tersiernya ini nanti terbagi sesuai dengan detail permasalahannya lagi atau subjeknya yaitu tentang lamaran pekerjaan atau panggilan wawancara nah kita lihat dari arsip yang sedang saya pegang ini adalah arsip tentang keuangan kemudian 01 itu tentang penagihan atau pengeluaran mohon maaf kemudian kode tersiernya adalah A nah kita lihat disini untuk keuangan nah ini adalah masalah utamanya keuangan kemudian kita berpindah ke masalah sub masalahnya ada pengeluaran dan pemasukan karena ini 01 berarti tentang pengeluaran kemudian untuk tersiernya adalah di A berarti penagihan utang nah kita buka saja ringing foldernya kemudian kita masukkan baik itulah caranya mengarsipkan menggunakan media penyimpanan suspension filling tray untuk arsip yang lainnya lakukan hal yang sama selamat menikmati selamat menikmati baik ini adalah surat arsip yang baru akan saya simpan disini saya sudah memberikan kode PM01A kita lihat kodenya ini adalah PM kemudian 01 tentang penawaran kemudian tersiernya A tentang permintaan penawaran nah kita lihat disini sudah ada surat atau arsip di dalam hanging bolet tersebut dengan kode yang sama nah apabila terjadi hal seperti ini berarti kita harus menggabungkan atau mengkombinasikan sistem penyimpanannya dengan menggunakan kronologis sistem atau tanggal disini kita lihat tanggal yang lebih dulu itu yang mana berarti yang ini 11 Juni sedangkan ini 13 Juni berarti kita posisikan untuk tanggal yang lebih muda berarti posisinya harus di bagian paling atas ini di paling bawah nah baru kita simpan nah itulah cara penyimpanan dengan sistem subjek menggunakan media penyimpanan suspension peeling system baik langkah berikutnya adalah kita akan melakukan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar secara digital untuk teknisnya seperti ini kita siapkan folder yang khusus untuk penyimpanan arsip digital dimulai dari judul utama arsip digital kemudian masuk ke tahun 2024 nah disini ini sesuai dengan daftar klasifikasi yang sudah kita buat ada empat mulai dari kepegawaian yaitu KT ruangan KU pengasaran PM dan umum UM kita buka folder berikutnya misalkan dari kepegawaian itu terdiri sub masalah ada dua sub masalahnya yaitu tentang rekrutmen kemudian tentang pengembangan dengan kodenya rekrutmen KP01 kemudian pengembangan 02 nah kita masuk ke rekrutmen disini sudah ada sub-sub masalah untuk folder sub-sub masalah terdiri dari dua mulai dari lamaran pekerjaan dan penjelan wawancara untuk lamaran pekerjaan nah disini baru kita simpan file surat masuk yang sudah kita terima contohnya ini surat lamaran pekerjaan nah seperti ini kemudian untuk yang lainnya sama seperti ini pengembangan ada surat tugas kita masukkan sesuai dengan kode dari archive tersebut pengeluaran penanyaan untuk pemasaran ada penawaran barang belum ada kemudian pesanan pesanan barang sudah ada baik itu adalah cara untuk penyimpanan archive secara digital jadi kita pastikan dulu memiliki datar klasifikasi masalah utama kemudian masuk ke subsub masalah monopsub masalah atau masalah yang sekunder kemudian baru ke subsub masalah baik untuk langkah berikutnya atau pekerjaan berikutnya adalah kita mempersiapkan dokumen centang untuk penerapan prosedur ketiga perkantoran untuk pengelolaan archive secara manual dan digital untuk data centang pengelolaan archive secara manual seperti yang sudah terlihat saya sudah memiliki dan sudah membuat format untuk daftar centang penerapan prosedur K3 perkantoran pengelolaan archive secara manual di sini ada beberapa kolom mulai dari kolom nomor keterangan kemudian kolom isian ya atau tidak untuk daftar centang penerapan prosedur K3 perkantoran pengelolaan archive manual ini ada delapan indikator yang pertama adalah terdapat kebijakan mengenai K3 ruang archive jika ada maka dicentang atau di checklist di kolom ya jika tidak ada berarti dicentang atau di checklist di kolom tidak kemudian untuk indikator berikutnya adalah yang kedua terdapat truk dan lemari penyimpanan archive kemudian untuk indikator berikutnya adalah area penyimpanan archive terbebas dari bahaya resiko kecelakaan kerja kemudian yang keempat adalah archive disimpan dengan sistem yang berlaku dan sesuai kemudian yang kelima ada jadwal pemeriksaan perlengkapan archive secara berkala kemudian yang keenam adalah terdapat kotak P3K yang ketujuh terdapat jalur evakuasi yang kedelapan adalah terdapat gambar atau simbol kelengkapan K3 ini semua nanti akan diperiksa kemudian dicentang berdasarkan ada atau tidaknya kemudian untuk berikutnya adalah daftar centang penerapan prosedur K3 perkantoran pengelolaan archive secara digital untuk jumlah kolomnya sama dengan daftar centang sebelumnya untuk indikatornya ada tujuh yaitu terdapat kebijakan mengenai K3 archive digital yang kedua adalah perangkat penyimpanan archive digital dilengkapi dengan antivirus yang ketiga adalah terdapat batasan akses terhadap archive digital yang keempat adalah archive hanya bisa diakses oleh staff tertentu ini bisa kita terapkan seperti penggunaan password atau kata sandi untuk dapat mengakses archive tersebut kemudian yang kelima ada jadwal pemeriksaan perlengkapan archive secara berkala yang keenam adalah jadwal retensi dilakukan secara teratur dan yang ketujuh adalah petugas telah mempunyai kompetensi tentang archive digital inilah daftar centang untuk penerapan prosedur K3 perkantoran pengelolaan archive manual dan archive digital baik pekerjaan berikutnya adalah melakukan meminimalisir tindakan pencurian terhadap archive manual dan archive digital disini untuk tindakan meminimalisir pencurian tersebut menggunakan dokumen centang juga atau daftar centang untuk penerapan prosedur keamanannya baik itu dalam pengelolaan archive manual ataupun digital disini seperti yang sedang terlihat terdapat empat kolom dalam daftar centang mulai dari kolom nomor kemudian keterangan kemudian kolom isian ada dan tidak ada disini ada lima indikator yang harus diperiksa yang pertama adalah terdapat SOP keamanan perusahaan jika ada berarti di checklist dalam kolom ada jika tidak ada berarti di checklist dalam kolom tidak ada kemudian yang kedua adalah terdapat CCTV di area tempat penyimpanan archive pemasangan-pemasangan CCTV sangat bermanfaat untuk meminimalisir terjadinya tindakan pencurian terhadap archive manual atau archive digital kemudian yang ketiga adalah terdapat batasan khusus untuk mengakses ke ruang archive jadi tidak bisa semua orang bisa memasuki daerah ruang archive jadi hanya karyawan-karyawan tertentu saja kemudian yang keempat adalah ruangan penyimpanan dapat diawasi dengan mudah nah untuk ini disesuaikan dengan kebutuhan apakah ruangan penyimpanan itu terbuka atau tertutup atau letaknya ada di depan atau di belakang kemudian yang kelima adalah indikatornya tersedianya alarm tanda bahaya atau upaya pencurian nah disiapkan pula dan apa alarm-alarm yang disiapkan di ruangan apabila terjadinya bahaya seperti kebakaran atau banjir dan sebagainya atau adanya upaya pencurian dari pihak luar ataupun pihak internal nah inilah daftar centang untuk meminimalisir terjadinya pencurian rsip baik itu manual ataupun digital di perusahaan ttc kreatif indonesia di perusahaan